Hai sahabat jam vlog kembali lagi sama gua Anthony Saputra nah Hiu sudah dipindahkan kemarin kemudian aquarium sudah kosong ada yang masih bertanya harusnya white tipnya kan dua padahal waktu itu gue cuma beli satu habis itu kemana Hiu tokenya padahal sudah di update bahwa waktu itu Hiu tokenya mati disambar sama si Hiu yang gede si blacktip nah jadinya nanti ke depannya kita akan tambah sesuai masukan sahabat jam vlog mungkin ada nurse shark habis itu ada Hiu karang habis itu ada si lionfish dan segala macamnya kalau memang jodoh kita akan tambahkan ikan-ikan itu karena ikannya itu kemarin udah di videoin udah dites makan sekarang mau diposain untuk persiapan dikirim karena lumayan jauh dari luar Jakarta Cirebon ya Cirebon kalau nggak salah nah jadi sekarang kita mau bongkar dulu ini karena kan kemarin itu kita belum surutkan airnya mempersiapkan si Hiu-Hiu yang kemarin kita pindah takutnya kita bermasalah pada saat kita pindah karena kan kita bukan ahlinya kita kan baru pertama kali pindahnya karena nggak punya pengalaman kayak begitu takutnya ikannya kenapa-napa ya pada saat ikannya kenapa-napa kita masih punya tempat ini nah sekarang Hiu nya sudah stabil udah normal dan segala macamnya sehingga ini udah bisa kita kita kuras dan kita alifungsikan untuk yang lain mumpung kita kuras nanti banyak hal yang mau gua rencanakan contohnya pelambing nanti pelambing akan gua ubah sesuai dengan peruntukannya karena buat dorong kotoran bawah jadi nanti ini kayaknya akan jadi polosan sahabat jam vlog karena kalau buat pari ada pasir-pasir parinya mah jadi kayak kotor atau ngumpet di dalam pasir jadi nggak enak gitu dinikmatin jadi ini buat dorong kotoran bawah pralonnya itu akan gua dorong sampai kebawah gua panjangin lagi dan ada beberapa hal yang mau gua ubah dari sistem sum filternya sum filternya ini kan tadinya pakai sistem sum di dalam nah pakai sistem sum gitu nanti gua mau ubah semuanya karena dulu kalau setiap kali kita telat nguras si busa kita telat nguras si busa ini jadi ngeluber mana-mana airnya jadi sebelumnya ada salah pemasangan karena salah pemasangan dan salah kita aplikasi jadi itu sering ngeluber kalau kita telat sedikit aja kita cobot busa kemudian kita cuci-cuci busanya dia akan mampet kan nah nanti kita akan modifikasi sedikit itu bawahnya harusnya kan ada dudukan tuh kalau setiap sum filter yang kita buat seharusnya ada dudukan ada gap supaya air bisa lancar masuknya kalau gitu kan mampet banget jadi begitu filter busanya mampet itu juga mampet nah yang kedua filter busanya gua akan buat sistem dry kering nggak nggak random seperti itu jadi nanti kita akan akalin untuk sistem yang betulnya karena apa lihat deh sini karena kalau ini kan air laut nah begitu ngeluber ini semua karatnya semua langsung muncul nih sampai sini sahabat jem vlog nah ini gua akan ubah semuanya nanti kita akan pelajari bersama karena kita kan belajar dari hal yang memang sudah error atau gagal sebelumnya kan nah jadi dari pengalaman ini kita bisa perbaiki dan kita bisa revisi lebih baik mumpung ini nggak ada ikannya kita masih leluasa dan kita masih banyak waktu untuk bisa memperbaiki ini semua nanti yang akan perbaiki ini semua gua dan Andra gua dan Andra kita akan mulai dulu untuk menyurutkan airnya setelah airnya udah surut udah kosong semua dan ini udah kita angkat semua kita akan gotong royong dengan ambrak angkat-angkat batu dan pasir habis itu nanti ini mau kita kosongin dulu kita keringin sambil kita susun lambing gitu sahabat jem vlog jadi ikutin kita terus lihat prosesnya selamat menikmati 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 Jadi itu garam-garamnya Bisa hilang Dan bisa bersih total Dari kadar garam yang ada Nah cuman kita ketemu masalah Dan kendala nih sahabat jeng vlog Gue sangat butuh banget Masukan dari sahabat-sahabat jeng vlog Gue begitu habis diangkat Pasirnya sahabat jeng vlog Ternyata Ban-banan ini kan cukup besar Cuman model ngelemnya Kayak begini nih Kalau kita biarkan dan kita langsung isi air Kan akan kurang enak Kita lihatnya Kemarin dan tadi Gue coba diskusi sama keeper gue Bagus gak ya kalau kita pakai keramik Nah cuman keramik ini kan Ini kan total 1.20mm panjangnya Keramik memang ada yang 60x60mm Pas banget kan bisa masuk ke sini Pasti kalau gak dikikis-kikis Sedikit lah Kalau diameter dalamnya mungkin 1.80mm 16x60mm Dipotong 12x12x14 Berarti Ya mungkin 1.10mm Atau 1.10mm Lebih sedikit lah Jadi lebarnya ini Lebar total dalamnya Karena kita dikurangi dengan total ketebalan kaca Dan juga Ada ban-banan tambahan nih Di sini stud nih Karena memang ini Lebar yang cukup panjang Jadi kemarin itu dibuat setutan seperti ini Sama yang buat kemarin Karena untuk memperkuat si kaca Jadi ada sistem setutan seperti ini Supaya pegangan kacanya lebih kuat lah Supaya lebih pede juga katanya Karena kan tekanan dan volume air di sini kan cukup besar nih Sahabat Jam Vlog Ini yang jadi kendala Kalau kemarin itu gue pikir ini Gak seperti ini Akan enak nih Kalau ini rapi Akan enak Kita angkat semua pasirnya Tanpa kita pakai apapun Tanpa kita alasin apapun Kita udah bisa langsung Isi air tawar lagi Kita running lagi Dan kita mulai isi ikannya Cuman ketemu seperti ini Gue pribadi jadi agak bingung Bagusnya kita pakai kan apa? Keramik Tapi di tengahnya ini Habis ban-banannya ini kan Tengahnya ada cekungan ke bawah lagi Sekitar 12 mili Nah Antara cekungan ini sama cekungan itu Rongganya mau diisi apa? Kan bingung juga kan? Kalau enggak Itu mau diisi apa? Supaya Bagian atasnya bisa datar Dari ujung sini Sampai ujung sana Untuk menutupin Si motif-motif Lemannya ini nih Motifnya kan begitu-begitu-begitu kan? Ya supaya kelihatannya lebih rapi Enaknya kita apakan ini ya Jadi kalau sahabat Jam Vlog Ada yang bisa kasih masukan ke kita Sangat bermanfaat banget Masukan kalian Sahabat Jam Vlog Untuk bisa mempermudah kita Dan mempercepat kita Mempersiapkan Teng ini Jadi nantinya disini Tengnya ini Untuk menikmati ikan-ikan Yang sudah max size dari kolam Yang sudah tidak mengejar grow rate Sehingga semuanya sudah Max size disini Dan Lebih enak kita menikmatinya sih Dari berbagai sisi Bisa kita nikmati si ikannya Jadi gitu Karena Juga nanti Ini hari ini kan Enggak selesai semuanya Jadi dari sum juga tadi Belum sempat dibongkar Sum filternya Sum filternya belum sempat dibongkar Jadi besok mungkin Rencananya kita akan lanjut lagi Untuk membongkar sum filter Karena kita mau benerin juga Sum filternya Supaya tidak terjadi Tuh Luber-luber Seperti itu lagi Sahabat Jam Vlog Jadi kan Ini memang kan Dalamnya Kabinet ini kan Pake rangka besi Karena air laut Jadi karatan Nah semua lantai Yang ada disini nih Semua jadi kena karatannya nih Sahabat Jam Vlog Jadi pusing Gitu Sahabat Jam Vlog Nanti Kita akan buat Plumbing ulang Sistem filtrasi ulang Supaya sistem filtrasinya Sesuai dengan Yang diperuntukkan Untuk Ikan Predator Rencananya Gue akan buat Top filter disini Nah nanti di next content Gue akan jelaskan Mengenai filtrasi Dan plumbingnya Karena kita gak bisa Hanya menggunakan Overflow atas Seperti ini aja nih Jadi overflow atas Seperti itu Kita gak bisa gunakan Untuk air Air tawar Karena Kebanyakan kotoran Air tawar itu Ngendep ke bawah Nah jadi Kita atur semua Plumbingnya Gue nanti Bantu untuk Pake top filter Supaya bisa Dorong kotoran Bawah Masuk Ke pompanya Dari pompanya Bisa masuk ke Top filternya Sahabat Jam Vlog Gitu Nah jadi Kalau sahabat Jam Vlog Ada yang bisa Memberikan masukan Ini kita saat ini Sangat membutuhkan Masukan dari kalian Supaya Penerjaan ini Cepat Terselesaikan Nah jadi gitu aja Sahabat Jam Vlog Konten kita kali ini Jangan lupa Tetap tunggu Jam Vlog Dengan cara subscribe Like dan share Setiap video-video yang kita buat Supaya semakin banyak lagi Orang yang tahu tentang Jam Vlog Oke sahabat Jam Vlog Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye